Samsul pun protes tapi tidak belimbing sayur, Adi Amar. Samsul di Siantero negeri pun keresah gelisah, muncul protes keras baik oleh Samsul yang tinggal di kota maupun yang di pedesaan. Tak senang namanya digunakan dengan dipelesetkan sesukanya. Maka semua nama yang menggunakan Samsul bisa Samsul Arifin, Samsul Ma'arif, Samsul Bahri, Samsul Hadi, dan Samsul lainnya melakukan protes karena diserupakan seolah lambang kebodohan. Samsul yang bermakna indah, romantis, bersahabat, atau berterima kasih dibuat menjadi inisial merujuk pada olok-olok. Disebabkan ketidakpahaman salah satu calon wakil presiden, Samsul lalu akrab dibelesetkan jadi singkatan Asam Sulfat. Gibran Raka Buming Raka Cawapres dari Prabowo Subianto Paslon 02 yang dengan yakinnya memberi masukan pada remaja dan ibu muda dalam suatu perhelatan kampanye. Katanya jika hamil, mesti dipastikan diantaranya agar mengonsumsi Asam Sulfat yang cukup. Mestinya yang benar mengonsumsi Asam Folat. Tampaknya hafalan Gibran tergolong lemah maka yang muncul diingatan Asam Sulfat. Karenanya Gibran jadi bahan olok-olok tertawaan. Dengan mengonsumsi Asam Sulfat, bisa dipastikan para ibu hamil bukannya sehat, tapi justru sebaliknya bisa menyebabkan kematian. Ngeri adalah politisi PDIP Masinton Pasaribu yang lalu melebelkan nama Gibran itu dengan Samsul, singkatan dari Asam Sulfat. Tentulah itu olok-olok lebih memaknai kepada stupid, karenanya para pemakaian nama Samsul protes keras agar nama yang bermakna baik tidak untuk bahan olok-olok penyebutan yang diserupakan dengan Gibran, meski hanya dibakai sementara di tahun politik. Berawal pengucapan Masinton lalu menyebar para pihak yang akrab menyebut Gibran dengan sebutan Samsul, Gibran sebenarnya punya juga sebutan lain yang populer lebih dulu, belimbing sayur. Entah siapa yang mula-mula memberi julukan demikian dan entah mengapa julukan itu seperti diserupakan dengan Gibran, tidak paham mengapa Gibran lantas dipantaskan disebut dengan belimbing sayur. Belimbing sayur tentu tak akan protes jika diserupakan dengan Gibran, yang tampaknya pun tak keberatan dengan julukan yang disandingkan untuknya itu. Sampai sekarang dia membiarkan saja julukan itu. Tidaklah jelas julukan itu membuatnya suka atau justru sebaliknya, tapi satu hal yang pasti, belimbing sayur tak membuat protes keberatan, tidak seperti para Samsul berkeberatan. Protes para Samsul yang namanya dipakai singkatan Asam Sulfat dan itu identik dengan Gibran, sepertinya akan jadi protes yang makin membesar, bisa jadi akan lebih besar dari protes mahasiswa yang sampai saat ini berkeberatan hadirnya Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Seru protes mahasiswa itu belum berakhir. Teriakan batalkan Gibran anak haram konstitusi terus bergema. Gibran sepertinya akan jadi bahan gunjingan dalam waktu yang panjang, baik gunjingan serius maupun sekedar olok-olok lebih sebagai dipaksakannya ia tampil. Maka julukan demi julukan akan menyertai perjalanan hidupnya, seperti juga akan diikuti kreativitas yang takkan ada keringnya, guna mengoloknya. Julukan muncul karena kesalahan yang dibuat Gibran atau sengaja dibuat disesuaikan dengan karakter pembawaannya, tentu yang dapat mencipta tawa. Itulah konsekuensi seorang Gibran yang dipaksakan hadir sebelum saatnya, demi ambisi ortunya yang sampai perlu menabrak konstitusi. Seperti tak boleh ada yang menghalangi. Para Samsul pun sepertinya tak akan berhenti protes, agar makna nama indahnya tak disangkutpaukkan dengan Gibran. Para Samsul tidak berharap namanya tercatat pernah bersinggungan dengan Gibran. Hentikan penggunaan nama Samsul, suara protes itu. Tidak ingin Samsul diplesetkan jadi asam sulfat yang itu merujuk pada Gibran. Protes itu bisa pula dimaknai bahwa para Samsul pun tak hendak menjadi Gibran. Samsul ingin tetap menjadi Samsul dengan tambahan nama indah dan bijak bersanding di belakang namanya. Itu saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!